Bahwa sumber Islam itu tidak lepas dari Al-Quran, kemudian Al-Hadith, dan yang mana keduanya ini berbahasa Arafi. Inti dari ilmu Nahuhi itu adalah bagaimana cara membaca akhir kalimat. Berarti ada dua hal yang perlu kita garisbawahi yaitu kalimat dan akhir. Kalimat itu apa? Kalimat itu dalam bahasa kita adalah kata akhir, apa yang dimaksud adalah harokat terakhirnya. Misalnya disini saya contohkan dengan Jadi yang akan kita pelajari kita akan analisa kalimat berkalimat mulai dari Kenapa? Itu wa furudu. Kenapa tidak dibaca furudi atau furudah atau furud saja dalam susunan bahasa Arab, baik itu di Al-Quran, hadith, kemudian di teks-teks berupa targib bahasa Arab, itu tidak lepas dari isim, fi'il, huruf. Berarti seterusnya seperti ini. Berarti disini, coba saya klik langsung, disini huruf, hukumnya, Mabni. Berarti kalau ketemu lagi, ketemu lagi, bacaannya apa ini? Mok. Alah, jadi ya alah sampai kapanpun. Yang Mokhotobah maksudnya bagaimana Ustaz? Mokhotobah itu berarti perempuan yang diajak bicara, berarti kata ganti kedua. Jadi ini, yang pertama ini kalau dalam bahasa Arab disebut kata ganti orang ketiga. Wahib, polu misalnya. Mas Fadli, menyalahkan Mas Riko. Pola. Ya, berarti Mabni? Mabni, mak. Harga terakhirnya, lu seperti itu. Mabni? Polu. Mabni, domah. Mabni, domah. Doma. Ini alasannya apa? Biar hafal ini. Karena sedikit kan? Berarti, apa namanya sekiranya itu hafal. Karena bertemu? Karena bertemu dengan waw jamaah. Ya. Nah, yang setelah illa ini, ternyata ada beberapa istilah, Pak. Yang pertama, Sampian harus mengenal ini lho, Pak ya. Ada namanya Mustasna Minhu. Ada istilah namanya Mustasna. Jadi, yang akan kita baca nasob ini, Pak. Mas. Ya, semuanya. Jadi, yang akan kita bahas, fokus permasalahannya itu adalah kalimat yang terletak setelah alat istisna. Setelah illa ini. Namanya Mustasna, Pak. Misalnya, kalimat. Ya. Kalimat. Berarti kalimat ada berapa? Tidak lepas jadi ini. Isim, fi'il, huruf. Ya. Rumusnya paham ya ini ya. Kalau isim, berarti nanti jangan lupa. Rofa, nasob, jar, fi'il, rofa, nasob, jazam. Kalau huruf, babni, babni, babni semuanya. Sehingga di sini tidak saya tulis. Kemudian isim yang dibaca rofa tidak lepas jadi ini, Pak. Fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Naibul fa'il apa? Objek. Mubtada itu apa? Topik pembahasan. Khober itu apa? Informasi. Isimnya kana. Ya, terletak setelah kana. Khobernya ina. Ya, terletak setelah ina. Ya, ciri-cirinya. Kalau sudah jelas, ya silahkan baca dari awal siapa. Kalau benar, ya selesai. Tapi kalau masih ada yang salah, berarti tidak selesai-selesai ini. Kan sudah dijelaskan. Ayo, siapa yang mau baca? Pokoknya harus benar semua. Ya, silahkan. Sepakat ya. Kalau benar, berarti selesai, ya. Ya, sudah. Ya, sudah. Selan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslum fil istinja'i wa adabi kadil hajati wal istinja'u wa huwa min najautu syai'ah ay kata'tuhu fa ka'annal mustanjiyah ya kota'ubihi al-adha' an-nafsihi wajibun min khurujil bawli wal-gaiti bil-mai awil hajari wa ma'fi'i maknahu min kulli jamidin ta'hirin qali'in da'ira muhtaramin wa ma'fi'i maknahu